Melembung bagaimana pandangannya Pak Tengah? Kau saya Pak Tengah Melembung? Saya pikir bagaimanapun juga tentu itu suasana yang amat memprihatinkan bagi saya sebagai ketomong lantai-lantai kalau kita masih melihat upaya penegakan hukum ini pada sebuah kasus yang jangka waktunya warna kalita kita pun dah lupa saya pikir begitu banyak masalahnya yang harus kita selesaikan prioritas utama tentu kita mengharapkan kasus-kasus yang sepertual yang memang perlu kita apresiasi seperti katakanlah tadi ada penggrepekan, penemuan sejumlah dana yang cukup besar, hampir 1 triliun atau juga penangkapan daripada 2-3 hakim yang dianggap berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara ini saya pikir kita apresiasi itu tapi gak ada angin, gak ada hujan tiba-tiba ada tom lembong ada kebijakannya salah ada gak kurang terus 10 tahun yang lalu kita juga terkejut itu tapi melihat kasus itu seperti apa di tengah pemerintahan baru yang baru dimulai semacam bentuk hati-hatian untuk para menteri supaya tetap berada di baris kita mau membesarkan hati kita semua ini pemerintahan kita kita konfiden dong harusnya membangun konfidensi itu penting bukan membangun pesimisme kalau mencari masalah-masalah masa lalu itu berangkali lebih banyak tent kepada pesimisme bukan optimisme itu aja tapi artinya pak apakah ada tanda besar dengan sosial teman lembong? apakah ada tanda besar? nah itu saya tidak campurin masalahnya itu itu hal tapi kan ada yang kecurigian bahwa ini ada politisasi kriminalisasi kita mudah-mudahan tidak ada kalau ada ya apa saja ada baton hukum ke Pak Fasur ya? baton hukum mungkin ke Pak Tom